Nah kali ini saya akan mereview sebuah modul DC to DC CT yang bisa diadjust atau diatur untuk outputnya jadi intinya modul ini bisa merubah single tegangan seperti dari adaptor dirubah menjadi dual tegangan atau CT dan untuk outputnya modul ini bisa kalian atur atau kalian setel dengan cara memutar potensiunya sesuai kebutuhan kalian ya jadi modul ini merupakan modul two-in-one selain bisa merubah single tegangan dari adaptor menjadi CT modul ini juga bisa menaikkan tegangan misalnya inputnya kita pakai 12 volt nanti outputnya kita bisa atur atau setting sesuai kebutuhan kita menjadi 15 volt 18 volt terserah kalian maksimal 24 volt ya Hai jadi modul ini beda sekali dengan modul DC to DC CT sebelumnya yang pernah saya review ya yang pertama yang ini ini untuk input tegangannya menggunakan 3,7 volt maksimal 5 volt untuk outputnya dual tegangan atau CT 12 volt dan yang kedua yang ini ini menggunakan input tegangan 12 volt maksimal 24 volt untuk outputnya ini juga tidak bisa diatur ya untuk outputnya dual tegangan atau CT 12 volt Nah yang ketiga yang ini ya ini saya rasa lebih baik dari kedua modul yang pernah saya review tetapi harganya juga lebih mahal dari keduanya jadi kalian sesuaikan kebutuhan kalian saja ya untuk dibuat menyalakan apa jadi sesuaikan ya untuk ampere nya juga ini lebih besar Hai untuk bagian potensio Hai untuk memutarnya kalian membutuhkan obeng ceper atau obeng min ya Hai itu pun harus tipis banget untuk link pembelian kalian bisa cek di deskripsi video ini ya dan satu lagi Hai meskipun modul ini outputnya CT ini tidak bisa untuk menyalakan amplifier ya hanya bisa untuk menyalakan filter saja seperti tone control crossover dan equalizer dan lain-lain ya untuk bagian input ini ya ini single tegangan negatif dan positif ini dari adaptor untuk outputnya ini menjadi CT dual tegangan ini positif yang tengah ini ground atau CT yang terakhir ini negatif ya jadi dual tegangan Hai untuk inputnya kalian bisa menggunakan 3,6 volt maksimal 30 volt sedangkan untuk outputnya kalian bisa atur atau setel 3,3 volt maksimal 24 volt Nah untuk pengujian disini saya menggunakan adaptor 12 volt dan kita ukur pakai avometer atau multitester ya hai 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 Nah untuk tegangan positifnya 16 volt untuk tegangan negatifnya 17 volt biasanya memang selisih sedikit ya antara tegangan positif dan negatifnya dan saya rasa itu wajar atau normal ya jadi ini 12 volt naik menjadi dual tegangan 16 volt atau 17 volt ya untuk cara setting output tegangannya kalian bisa menggunakan multitester maupun voltmeter digital ya kalian tempelkan seperti ini atau kalian pasang dulu di bagian outputnya kemudian kalian putar potensinya ke kanan atau ke kiri ya untuk menaikkan atau menurunkan nah seperti yang kalian lihat pada layar multitester ya ini outputnya menjadi 20 ya padahal input tegangannya hanya 12 volt nah seperti ini cara setting outputnya ya Hai dan saya akan setting di dual 15 volt Hai untuk menyalakan crossover dual tegangan atau CT 15 volt Hai nah sudah ya Hai nah disini saya ada sebuah untuk crossover yang menggunakan dual tegangan CT 15 volt ya Hai nah ini ya kalian perhatikan ya Hai CT 15 volt Hai ini adalah crossover kita tes untuk menyalakan crossover dua channel atau dua way Hai ini untuk outputnya sudah saya saya pasang ke input tegangan crossovernya jadi Hai ini semuanya menyala ya musik pun ini sudah saya putar tetapi speaker mati disebabkan crossovernya tidak bekerja karena adaptornya belum saya pasang nah nanti kalau adaptornya saya pasang kemudian spekernya saya pasang kemudian spekernya menyala berarti modul ini bekerja dengan baik ya nah oke kawan cukup sekian dulu video kali ini semoga video ini bisa bermanfaat bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah video ini ya jadi untuk jangan jangan jangan